Halo guys, selamat sore, selamat berjumpa lagi di blogger youtube. Saya Eko Jwitor. Saya ingin memberikan informasi, juga memberi hiburan kepada kalian youtuber guys tentang vario 125 saya. Warna putih, selirit merah, tahun 2014, vario ini terbilang unik dan eksklusif di kelasnya saman itu. Mungkin sedikit saya memberikan tutorial tentang vario 125 saya. Oke guys, kita mulai dari depan, tampak dari depan, kita lihat ada handguardnya, fungsinya untuk melindungi tangan kita. Apabila terjadi senggolan dari depan, atau saat kita bebasan dengan motor, sehingga kita tidak jatuh dan aman tentunya saat kita berkendara. Nah, karena fungsi dari handguard itu sendiri memberikan kenyamanan saat kita tersentak dengan rem. Otomatis, kalau kalian berpasangan motor dan kena rem, apa yang terjadi? Pasti jatuh guys. Tapi dengan handguard ini, kalian akan terlindungi posisi tangan kalian dan terintar dari yang namanya jatuh. Di bawahnya, saya kasih lampu flip-flop agar terkesan maskulin. Kemudian di bawahnya lagi, saya kasih pelindung skok depan agar pada waktu hujan atau tercipatan lumpur tidak menempel di skok depannya. Dan juga untuk mempermanis saja guys. Oke, di bagian pelek, saya kasih variasi, stiker warna putih. Seperti yang kalian lihat guys. Oh iya, di bawahnya saya kasih four step. Fungsinya, saat kita membawa barang lebih atau di bawah, kita agak esuan untuk menginjak atau tempat kaki kita. Tapi dengan adanya postek cadangan, tambahan itu, kita menjadi lebih nyaman untuk berkendara dan ada tempat space untuk kaki kita sendiri. Menginjak di tengah, kita ada pelindung mesin disitu. Kenapa? Biasanya untuk jenis-jenis metik itu kotoran bisa langsung masuk ke mesin. Tetapi dengan penutup tersebut, hanya menempel di luarnya saja. Dan kalau kita membersihkan, mudah guys. Tuh fungsinya. Di belakangnya, saya kasih tambahan sped boardnya. Bentuknya seperti itu, agak unik juga sih. Bahan dari yang tidak terpakai. Kalau boleh tahu sih, bahan dari motor juga. Sedikit unik ya, untuk variasi dan pemanis saja. Di bawahnya, saya kasih. Di bawah, Nah, postnya saya kasih. Pipa. Ukuran. 3 dim. Untuk mempermanis saja guys. Seperti itu. Oke, lanjut di buritan. Sepertinya, tidak ada yang istimewa di sini. Semua terlihat standar saja. Hanya sedikit ikut. Club VOC. Vario Honor Club. Ya. Untuk kawan-kawan-kawan saja guys. Oke, kita lihat lagi. Di bagian skok bagger belakang, saya kasih variasi warna putih. Tentunya juga untuk pemanis, selain juga untuk memberikan kenyamanan karena skok aslinya memang agak keras. Tapi kalau kita kasih variasi, sedikit agak empuk. Apalagi boncengan. Nah, wah. Tapi ya. Terserah kalian guys. Variasi-variasi ini bebas. Untuk menentukan. Hobi kalian. Kesukaan kalian. Dan variasi kalian masing-masing. Oke, lanjut di samping kiri. Tidak ada yang signifikan. Semua masih standar. Hanya tambahan-tambahan kecil saja guys. Dibawahnya juga saya kasih skotlet warna putih. Agar terkesan manis. Itu saja guys. Oke, kita kembali ke depan. Oke guys. Sekian video vlogger dari saya. Semoga bisa menghibur. Semoga berkenan. Dan menjadi inspirasi. Bagi owner Vario-Vario di Indonesia. Ciptakan kreasi kalian guys. Membuat kalian senang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.